Terima kasih telah menonton Macem-macem lah ngobrol makanan Tengkeleng Sate buntel, sayur lode, ikan asin, terus ayam goreng Kesukaan saya Belum ada serabinya, belum ada Apalagi yang belum ada, yuk Kau aja yang menjobrol ini? Macem-macem lah, Solo gimana? Sekarang udah bangun apa? Mau ngapain? Katanya mau ada perlombaan pertandingan U20 ya? Tahun depan tuh? Ya, tahun depan di Solo, Piala Dunia Kemudian gimana rencana mau pernikahan Mas Kaisang? Tapi waktu saya tanya itu, nggak tahu Pilih-pilih musib, masih hidup kerja gitu Ya kan ya? Nah itu, jadi ini bukan cuma wali kota sama ketua DPR Tapi ini kakak Adil juga diundang makan Sampai di jaduk wali kota Mbak Puan, kalau Mas Dubang ini salah satu kader terbaik PDIP saat ini Nanti kemungkinan arah di Pilkada 2024 Apakah akan ke DKI atau mungkin datang satu? Ya bisa kemana aja Mbak Puan, tadi sempat sudah ketemu sama Pak Ganjar? Iya, tering ketemu Pak Ganjar Dan kalaman, jalan berdua, bertiga, sama-sama kader Jadi ya, nggak ada apa-apa biasa, diangkrak aja Ada peluang duit? Dari dulu juga meserah, cuma jangan ketemu aja Ada duit mungkin Pak? Ya, sebenarnya sama-sama kader terbaik kejuangan, harusnya kita itu salif, duyuk Kalau di PDIP kejuangan, memang sudah menjadi salah satu keputusan Bahwa nanti siapa yang akan maju dalam keputusan 2020 itu diputuskan oleh Ketua Umum Jadi sepabila kader, harusnya kita sabar menunggu keputusan dari Ketua Umum Dan saat masih menunggu, ya kita solid bekerja aja untuk menangkapi kejuangan di Ketua Umum Mbak Puan, terkait pertemuan Mas Gibran dengan Pak Anies kemarin Kan cuma makan pagi ya, saya juga kemarin makan siang Mas Gibran Sekarang makan siang lagi sama Mas Gibran Terus saya ketemu sama kayak kemarin ada Ketua Umum Partai yang lain Calon-calon yang sekarang sudah menyatakan dirinya mau maju atau siap maju Itu kan menurut saya itu satu hal yang harus dilakukan silaturahmi kan nggak masalah Karena silaturahmi itu memang harus selalu dilakukan Harus membuat Indonesia itu menjadi adem Kok kontestasinya masih panjang, kok sekarang sudah dibutus itu kita harus adem Memikirkan rakyat, bagaimana gotong royong untuk membangun rakyat Jadi jangan belum apa-apa di pikir itu suasana itu jadi nggak adem Tapi harus adem dan ayem Pertemuan apa semua yang minta Pak Anies kemarin? Enggak lah, ini buktinya saya Mas Gibran tahu Gitu Apa kasinya Mas Gibran menuju CK ya Pak? Ya bisa aja kan Nanti baru diputuskan setelah pilih dan pilih pres Pilih kadernya masih aduh lebih panjang lagi, masih jauh Sekarang kita kesemuanya itu semua kader Apakah itu kepala daerah atau pejabat yang ada di eksekutif, legislatif Ayo kasih kita sama-sama solid dulu beresin daerahnya masing-masing dan menangkan BDI pejuangan Mas kemarin kan di Twitter, Mas Gibran ngunggah foto 3 orang Terus mabuan belakangan menanggapi itu Apa ya? Nggak belum lihat toko? Foto 3 orang tuh apa? Foto yang Pak Anies sama Pak Prabowo sama Pak Ganjar kan barengan Tapi yang sama Mbak Kwan kan dibeda momen Kan ketemunya memang belakangan Ya maksudnya ketemunya belakangan di postingnya depan Masa berarti saya foto duluan baru posting Ya enggak kan ketemunya baru kemarin di mukamar Kita makan siang bareng Ya oke, terima kasih ya Selamat menikmati